Anda kembali menyaksikan program Detak Tanjung Minang, Saudara PMKO Batam terus menggesa bantuan PPKM 2021 sembari melakukan penyerahan bantuan di tiga kecamatan, Wali Kota Batam, HM Rudi, mengingatkan terus ke warga untuk menerapkan prokes dan gerakan 5M untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Batam. Kali ini bantuan disampaikan langsung oleh Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi pada hari Kamis. Haji Muhammad Rudi membagikan di tiga kecamatan sekaligus, Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kelurahan Taman Baloi, dan Seipanas, Kecamatan Batam, Kota. Untuk di Pulau Buluh, ada sebanyak 107 keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai, non-program keluarga harapan yang menerima bantuan. Sedangkan untuk di Taman Baloi dan Seipanas, sebanyak 333 penerima bantuan. Rudi mengatakan pihaknya turun langsung bertujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran. Ia berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi warganya. Untuk di Batam, sebanyak 14.294 KPM menerima bantuan. Sembari melakukan penyerahan bantuan di tiga kecamatan, Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi mengingatkan terus ke warga untuk menerapkan broadcast dan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Batam. Ia juga mengajak masyarakat memperketat protokol kesehatan untuk meminimalisir resiko terjangkit COVID-19. Dengan begitu rantai penyebaran COVID-19 bisa dihentikan. Saya yang sering bicip, jaga jarak. Sampai kan suaminya bimbo yang sering dirinya, jaga jarak. Itu sangat penting. Kita dengan dua kali selesai, betulnya Pak. Kita pakai masker, jaga jarak, selesai Pak. Kalau kita bisa berpuluh, kita pakai masker, COVID-19 hilang Pak. Yang kita hilang. Keorinnya mudah. COVID-19 ini ada dalam tubuh kita masing-masing, betul? Dia tidak akan jangkit kalau kita pakai masker, betul? Jadi kalau ada yang tubuh kita, dia akan mati dalam pampasar itu, betul? Jadi yang butuh, asam semula, Pak. Kalau tubuh kita kuat, kita melawan. Maka hilang COVID-19 mudah, tapi kita selagi tidak mau lupa, betul? Status Batam saat ini sudah turun menjadi PPKM level 3. Beberapa aktivitas kegiatan masyarakat juga dilonggarkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tegu Joko Lismanto melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.